Calon wakil Presiden G.H.J. Marfa Amin memberikan motivasi kepada anak-anak yatim piatu agar tetap semangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Menurut Amin, menjadi yatim piatu bukanlah hambatan untuk berkembang. Di sela-sela agenda safari politiknya, cowok pres nomor urut 01 G.H.J. Marfa Amin beserta istri Wuri Estuhandayani mendatangi pengajian yatim piatu di Studio Persari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Marfa Amin memberikan motivasi kepada anak-anak yatim piatu untuk tidak rendah diri dalam menghadapi keadaan. Justru, kondisi yang kurang baik harus menjadi acuan untuk lebih bekerja keras demi menggapai masa depan yang cerah. Selain dihadiri oleh anak-anak yatim piatu, pengajian ini juga dihadiri oleh sejumlah artis ibu kota. Marfa Amin pun meminta doa dan dukungan supaya dirinya dan Joko Widodo bisa memenangkan Pilpres 2019. Pertama, anak yatim itu tidak boleh merasa rendah hati, rendah diri. Karena ternyata banyak orang-orang yang berasal dari kalangan yatim itu jadi orang. Terutama Nabi Muhammad itu yatim sejak di dalam perut. Bahkan sudah lahir, ibunya juga meninggal jadi yatim piatu, tapi jadi orang besar. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salaudin Uno menjenguk mantan ibu negara Ani Yudhoyono yang sedang dirawat di Singapura. Datangan Sandi disambut keluarga presiden ke-6 Republik Indonesia. Jalan wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjenguk ibu Ani Yudhoyono di Rumah Sakit Nasional University Hospital Singapura. Sandi yang datang bersama sang istri Nur Asia Uno dan sahabatnya Erwin Aksa turut mendoakan kesembuhan sang mantan ibu negara. Di saat bersamaan, Sandi juga bertemu dengan Ketua Dewan Fakar Partai Golkar Agung Laksono dan mantan Ketua Umum Pan Hatarajasa. Serta sebelumnya, Presiden Jokowi dan ibu negara Iryana juga menjenguk ibu Ani Yudhoyono usai menjalani serangkaian agenda kepresidenan di tanah air. Kami baru saja menengok ibu Ani dan Alhamdulillah mendapat kabar dari Pak SPI, ibu Ani menjalani treatment-nya dengan penuh optimisme. Kita semua mendoakan karena ibu Ani adalah inspirasi kita bersama-sama.